Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Imam Kali ini bareng tentunya masih bersama Umikrotes Kali ini saya dapat PR Kebetulan ini kebagian PR Walaupun saya tidak sekolah tapi kebagian PR ini Bikin kantong atau apa namanya ini Ini kantong-kantong punggung begitu Tapi ini maaf ini tadi bikin talinya itu Tidak sempat ke video sobat Jadi ini kita langsung aja ke tutorialnya Ini untuk kantong puringnya Kita jahit lurus aja Dan nanti kalau udah sampai disitu kita balikin Jahit kotak Ini mudah-mudahan bisa bikin kantong selutnya Karena ini cuma di ide-ide kepala luar Dan hasilnya kita serahkan saja pada yang kesambutan Dan maklum ini masih keadaan lembur Jadi agak berisik itu Suara traktor itu di belakang Nah ini untuk jahitannya ini Seperti ini teman-teman Dari ujung sini ke ujung sini kotak Dan keduanya kita jahit Untuk bagian di luarnya ini Kain yang bagusnya Atau nanti dibalikin gitu Ini Oh iya ini tarinya tadi Teman-teman Kita bagi dua dulu Bagi dua Untuk kita taruh di posisi ujung sini Nah ini jarak dari sini Ini ke sini Kita kasih Sekitar Lima senti saja Lima senti Sepertinya ini terlalu panjang Kita kasih Nah Dibagi dua lagi aja ini teman-teman Nah Dua lagi Kita potong Nah seperti ini Kita ini Ini jangan lupa naruhnya Teman-teman Ini kan Nanti posisinya ini di luar Jadi ini harus balikinnya Dari dalam seperti ini Nah seperti ini Seperti ini Nanti kalau ini dibalikin Kan ini posisinya jadi di luar Nah begini Kita samakan dulu disini Tapi ini nanti pingginya disini Itu ada lubangnya Ada lubangnya dalam arti Untuk masukin talinya Begitu Kita kasih kesini dulu Seginilah Nanti kalau kita belum pas Nanti kita sambung lagi di atasnya Nah ini nanti untuk posisi Apa talinya ini Masih kepegang Ya mohon maaf ini Bila kameranya kurang jelas Karena ini penerangan Saya penerangan Kurang-kurang kali Nah seperti ini teman-teman Nah yang kedua Di posisi Di posisi Sebelahnya lagi Begini kita jahit lagi Dan untuk Ini sebelahnya kan Ladi ada talinya Kita samakan Biar Posisinya itu Ngejungjat Alias miring Begitu Tuh Satrakannya menghenti Satrakannya menghenti Satrakannya menghenti Gimana ini Tadi disini Kita langsung Selit lagi Nah begini teman-teman Dan sebelum kita Dibalikin Ininya Dibalikin seperti ini Teman-teman Tuh Ini untuk Untuk apa namanya Tempat talinya Nantinya Kita gabung dulu Gabung dulu Sama bahan Kuring yang ini Nah yang ini Kita gabung dulu Bagian Yang celeknya Kita adukkan Seperti ini Nah supaya Nanti Istilahnya Bagian yang Bagusnya Sama yang Bagusnya Nah seperti ini Nah Begini teman-teman Mudah-mudahan Hasilnya nanti Bagus Nah seperti ini Teman-teman Untuk langkah berikutnya Kita jahit Untuk tempat Penempatan talinya Disini teman-teman Nah Jadi nanti Kita masuk talinya itu Disini maaf Ini kameranya Kurang jelas Kita disini Nah Kita bisa lihat Sama-sama Nah untuk penempatan tali Nanti kan kita disini Nanti kita tinggal Tarik begitu Kesana Dan kita Proses Selanjutnya Ini kita matikan dulu Dah disini Supaya Jarak Kita atur dulu Tapi sebelum ini Jangan sampai salah Teman-teman Nanti kalau salah Berarti kan Tidak benar Tidak bisa dipakai Aliasnya gitu Nah gini Kita jahit Caranya Kita Mungkin teman-teman juga Yang sudah paham Cara menjahit Yang Yang bagus juga Yang benar kan Ini sekedar Berbagi pengalaman Bagi yang Memerlukan Cara Seperti ini Mungkin bagi Sebagian teman-teman Ada yang belum paham Bisa ikuti Cara ini Kita matikan Disini teman-teman Dan nanti Ujungnya Disini Kembali Supaya Nanti Itu Ini diratakan Jangan lupa Diratakan dengan Bagian luar Dan puringnya Seperti ini Tuh Dan jangan lupa Bawahnya itu Jangan sampai Kejahit Sebelum Sebelum menjalankan Mesinya Ini harus Hati-hati Benar Soalnya Ini nanti Takutnya Kejahit Malah Tidak bisa Dimasukin Tali Nah Seperti ini Nah Seperti ini Teman-teman Kita tinggal Proses yang Sebelahnya Sebelahnya Juga sama Caranya Seperti Kayak yang Tadi Seperti ini Nah Seperti ini Nah Seperti ini Ini Sekedar Buat Menguji Kita Menguji Seperti ini Teman-teman Kita lanjut Kita Samakan dulu Jangan lupa Jumpa Jangan lupa ini kita supaya ada di sini nih untuk keluar tak talinya seperti ini ya seperti ini nah untuk keluar talinya di sini kita bisa lipatkan disini nah untuk keluar-keluar masuk atau kita bisa masukin tali di sini dan kita bisa balikin balikan arah sakonya seperti ini nah seperti ini saya jadikan ini ada telinganya telinga kanan kiri teman-teman nih nanti ini kita masukkan untuk talinya kesini bisa dibuat tas punggung anak-anak untuk praktek bawa buku peralatan buku gitu yang kecil-kecil pensil kayak seperti itu gini oke oke terima kasih yang sudah mengikuti video ini semoga tutorial ini bermanfaat bagi anda semuanya jangan lupa like komen dan subscribe bagi yang baru menemukan channel ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh